Intro Shalom saudara Pembetul tadi pelayanan di Magelang, Natal Magelang Hari ini kita mau belajar Saya mau saudara mengerti hari ini Tiba-tiba Tuhan membukakan sesuatu Ada begitu banyak orang yang mulai Tidak mengalami kebesaran Tuhan lagi Bahkan tidak percaya keajaiban Tuhan Mujijat Apakah masih ada mujijat hari ini? Tema hari ini Mighty Miracle Worker Saudara saya dapat Tema ini Ini diambil dari Lukas 1 Bisa dibuka Lukas 1 ayat 49 Ketika saya berdoa Tuhan apa sih tema Natal Untuk Jemaat Syekina ini Dan Tuhan memberikan Lukas 1 ayat 49-50 Karena yang maha kuasa Telah melakukan perbuatan-perbuatan besar Kepadaku Dan namanya adalah kudus Dan rahmatnya turun-temurun Atas orang-orang yang takut akan dia Coba diganti Perbuatan-perbuatan besar kepada kuku Diganti nama saudara Dan nama Tuhan adalah kudus Dan rahmat Tuhan turun-temurun Atas Sebut nama saudara Linda yang takut akan dia Ya sebut nama saudara 1, 2, 3 Lukas 1 ayat 49 dan 50 Karena yang maha kuasa Telah melakukan perbuatan-perbuatan besar Kepada Linda Dan nama Tuhan adalah kudus Dan rahmat Tuhan turun-temurun Atas Linda yang takut akan dia Dalam terjemahan lain Dikatakan yang perkasa Telah membuat keajaiban yang luar biasa Bagi Linda Kudus namanya Belas kasihan Mengecup semua kekasihnya Yang saleh dari satu generasi ke generasi berikutnya Telah membuat keajaiban yang luar biasa Tiba-tiba Tuhan itu memberikan tema ini saudara Kemudian saya berdoa Tuhan Apa sih Tuhan Yang engkau mau Tuhan dalam hidup kami Mari Tuhan bukakan sesuatu Tuhan Sesuatu yang bisa menembus di roh kami Di jiwa kami Buat kami menangkap Tuhan Kebesaran di dalam setiap orang Kita mau lihat Bagaimana Tuhan itu Saya buka klik Kata besar ya saudara Kata besar itu ternyata ada seribu lebih Ribuan ya saudara Kemudian Kata Tuhan itu memberikan kepada kita Kita akan menjadi bangsa yang besar Sesuatu yang besar Pokoknya besar-besar dalam hidup kita Itu banyak sekali saudara Ratusan saudara sebenarnya Dan menyatakan betapa besarnya Tuhan Banyak sekali ayat-ayat itu Sampai saya buka panjang sekali Saya ambil beberapa saja Masih banyak sebenarnya Kejadian 12 ayat 2 Inilah kebesaran Tuhan di dalam setiap orang percaya Tahu gak saudara Ada kebesaran Tuhan yang hebat Di dalam hidup kita Bayangkan saudara Karena Tuhan yang maha besar itu Sudah melimpahkan dan memberikan Roh kebesarannya itu di dalam setiap kita Tapi ada begitu banyak orang yang merasa Kecil hati, takut Saya sih kecil, cacing, kecil, semut Ada kalau orang merasa Saya gak bisa apa-apa Saya gak bisa apa-apa Selalu bilang gitu saudara Padahal kita punya Tuhan yang maha besar Saudara Bilangnya gak bisa apa-apa Gak punya apa-apa Gak tahu apa-apa saudara Kejadian 12 ayat 2 Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar Ini perjanjian Tuhan dengan Abraham Kita adalah keturunan Abraham Bangsa yang besar Dan memberkati engkau Serta membuat namamu masyur Dan engkau menjadi bekat Akan menjadi berkat Kejadian 18 ayat 18 Bukankah sesungguhnya Abraham Akan menjadi bangsa yang besar Serta berkuasa Dan oleh dia Segala bangsa di atas bumi Akan mendapat berkat Bayangkan saudara Ketika kita itu berjalan Dari pulau ke pulau Kota-kota Dari Negara-negara bangsa-bangsa Tuhan berkata Tuhan memberikan Kekuatan yang besar Kuasanya dalam hidup kita Sehingga saudara Kalau kita menginjak sebuah negara Sebuah pulau Kita menjadi berkat saudara Kita menjadi berkat Bilangan 12-12 Aku akan memukul mereka Dengan penyakit sampah Dan menyiapkan mereka Tetapi engkau Akanku buat Menjadi bangsa Yang lebih besar Dan lebih kuat Daripada mereka Jadi sekalipun Tuhan memukul penyakit sampah Wabah virus corona Bagi orang-orang Menurut saya Orang-orang Yang memang Tuhan Izinkan untuk dibawa pulang Anak-anak Tuhan Ataupun orang-orang Yang belum kenal Tuhan Yang fasik Tuhan izinkan Dipukul dengan penyakit sampah Tetapi Tuhan berkata Kepada saudara dan saya Tuhan akan buat kita Menjadi bangsa Yang lebih besar Dan lebih kuat Amin Cepat Ini firman Kita mau lanjut cepat Supaya saudara Apa yang saya bahas Hari ini kita bisa Menerima pesan Tuhannya Yuk cepat Ulangan 7.21 Janganlah gemetar Karena mereka Sebab Tuhan Alamu Ada di tengah-tengahmu Ala yang besar Dan dasyat Tuhan ala kita Tuhan sendiri Ada di tengah-tengah kita Ada di dalam hidup kita Ada bersama kita Ala yang besar Dan dasyat Kisah para Rasul 4.33 Dan dengan kuasa Yang besar Rasul-rasul Memberi kesaksian Tentang kebangkitan Tuhan Yesus Dan mereka Semua hidup dalam Kasih karunia Yang melimpah-limpah Dan yang 7.27 Maka pemerintahan Kekuasaan Dan kebesaran Dari kerajaan-kerajaan Di bawah semesta langit Akan diberikan Kepada siapa? Kepada Linda Kepada siapa? Petrus Kepada Yohanes Kepada Adi Surya Kepada Pak Yoab Kepada siapa saja Diberikan kepada orang-orang kudus Umat yang maha tinggi Pemerintahan mereka Adalah pemerintahan yang kekal Dan segala kekuasaan Akan mengabdi Dan patuh kepada mereka Saudara firman Tuhan itu Dasyat ajaib semua Saudara Tapi kita seringkali Saudara Bayangkan Kita seringkali Ketakutan Di bawah tekanan Kita lupa semuanya Kita kehilangan Kebesaran Kekuatan Dan keperkasaan Tuhan Menjadi takut Jahat ya iblis itu Sering mengintimidasi Seperti itu Lagi cepat Lagi cepat Ada begitu banyak Sebenarnya Di Alkitab Tuhan menulis Perbuatan-perbuatan besar Yang ajab dan dasyat Yang dilakukan Tuhan Bahkan Saya mau berkata hari ini Dan sampai selama-lamanya Tuhan selalu melakukan Perbuatan yang dasyat Dan lebih hebat lagi Saudara Tuhan itu bukan Tuhan yang stag Saudara Tuhan yang pasif Tuhan yang diam Tuhan itu bergerak Bahkan lebih hebat Lebih dasyat Saudara Tidak ada yang stag Tidak ada yang beku Tidak ada yang diam Karena Tuhan kita Tidak pernah diam Tidak pernah berhenti Tidak pernah stag Dan dia akan melakukan Dan terus Dan terus Dan lagi Terus Melakukan perbuatan Yang lebih besar lagi Saudara Percayalah Saudara Tiba-tiba Tuhan mengingatkan saya Betapa kecilnya Saya ini Dan bodohnya Ternyata Begitu banyak Kita terselubung Tertutup Bahwa kita Tidak pernah Bahkan Kadang-kadang kita lupa Dan tidak sadar lagi Kebesaran Tuhan Keluaran 3410 Firmannya Sungguh aku mengadakan Suatu perjanjian Dengar Saudara Tuhan mengadakan Perjanjian Dengan saudara Dan saya Tuhan berkata Hari ini Tuhan mengadakan Perjanjian Di depan Seluruh bangsamu ini Akanku lakukan Di depan Seluruh bangsa ini Indonesia Saudara Akanku lakukan Perbuatan-perbuatan Yang ajaib Seperti yang Belum pernah Dijadikan Di seluruh Bumi Di antara Segala bangsa Seluruh bangsa Yang di tengah-tengah Yang kau diam Jadi di Indonesia Saudara Di bangsa ini Saudara Tuhan melakukan Sesuatu Yang apa Aku melihat Akan melihat Perbuatan Tuhan Sebab apa Yang akan Kulakukan Dengan engkau Sungguh Sungguh Dasyat Coba kita Mau ambil Yang terakhir Sebab apa Yang Tuhan Lakukan Dengan linda Sungguh Sungguh Dasyat Ganti nama saudara Sebab apa Yang akan Tuhan Lakukan Dengan linda Sungguh Sungguh Dasyat Saudara Ini ayat Saya sudah dapat Beberapa tahun yang lalu Saya tulis Besar-besar Dan saya Tempel di dinding Ruang doa saya Setiap kali Saya perkatakan Dan tumpang tangan Saya berkata Tuhan Aku percaya Firman Tuhan akan digenapi Sebab Apa yang Akan Tuhan Lakukan Dengan linda Sungguh Sungguh Dasyat Dan hari ini Terjadi Gereja ini ada Saudara Kita ada Karena Firmannya Saudara Dan bahkan Kita akan Lebih hebat Lebih besar Lagi Karena Perjanjiannya Nah Masalahnya Pilihan Di tangan kita Sekali lagi Saya mau berkata Persoalannya Apakah kita Mau berkata Tuhan Aku mau Bayar lagi Tuhan Tuhan Aku mau Kerja keras lagi Tuhan Tuhan Aku mau Beriman lagi Tuhan Tuhan Aku mau Percaya Tuhan Tuhan Aku mau Tuhan Lebih lagi Tuhan Setia lagi Tuhan Aku mau Tuhan Bergelora Lagi Tuhan Aku mau Kembali ke Cinta Mula-mula Lagi Tuhan Aku mau On fire Lagi Tuhan Masalahnya Masalahnya Sekali lagi Apakah Saudara Mau Atau Tidak Atau Saudara Saudara Mau berkata Tuhan Yang tadi saya katakan Aku mau Berkorban lagi Aku mau Tuhan Turun lagi Tuhan Aku mau Mengici Lebih lagi Tuhan Supaya Tuhan Aku next level Tuhan Tapi sekali lagi Persoalannya Saudara Mau Next level Atau Saudara Berhenti Pilihan Di tangan Kita Saudara Ini tahun Sangat Menentukan Tiga Tahun Kedepan Sungguh Sangat Menentukan Sungguh Sangat Menentukan Saudara Saya mau Berkata Semua Benar-benar Akan Dihitung Tuhan Dimurnikan Dan Dipertimbangkan Saudara Atau Kita Berkata Cukup Tuhan Tuhan Udah Tuhan Tuhan Aneh Aneh Tuhan Aku Tidak Mau Tuhan Capek Tuhan Aku Sudah Letih Tuhan Nanti Dibilang Aneh Tuhan Belum Lagi Nanti Diketawain Lagi Tuhan Kayak Orang Gila Tuhan Tim Sopar 12 Kali Apa-apaan Gak Mau lah Tuhan Aneh Lagi Tuhan Nanti Dimaki-maki Orang Kita Sudah Berkorban Uang Sudah Berkorban Waktu Berkorban Tenaga Aku Sudah Terlalu Sibuk Tuhan Aku Tidak Mau Tuhan Harga Diriku Udah Diinjak Injak Lagi Udah Diomongin Macem-macem Lagi Pilih Ya Sudara Tentukan Engkau Mau Next Level Atau Engkau Mau Berhenti Engkau Mau Upgrade Atau Downgrade Sudara Dalam Sebuah Penglihatan Tuhan Itu Kasih Saya Lihat Sering Banget Sudara Saya Berdoa Untuk Orang Orang Ketika Saya Berdoa Untuk Seseorang Orang Lain Saya Sering Melihat Bahwa Tuhan Itu Sedang Membawa Kita Pada Sebuah Gelombang Yang Besar Sekali Gelombang Yang Besar Sekali Saudara Tuhan Berkata Engkau Mau Menjadi Perselancar Sejati Aku Membutuhkan Tuhan Berkata Akan Ada Gelombang Yang Lebih Besar Lagi Dan Aku Membutuhkan Peselancar Yang Sejati Jadi Saya Melihat Di Gelombang Itu Saudara Engkau Mau Naik Di Atasnya Engkau Menang Mengatasi Gelombang Besar Itu Atau Engkau Mau Di Hempaskan Oleh Gelombang Besar Itu Pilihan Di Tangan Kita Engkau Mau Ada Naik Di Atas Gelombang Besar Itu Atau Engkau Mau Dihempaskan Gelombang Besar Itu Pilihan Di Tangan Kita Tuhan Berkata Kita Akan Memasuki Masa Yang Baru Berjalan Dalam Kuasa Dan Kacaiban Saya Tidak Berkata Saya Tidak 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 Mau Omong Kosong Saudara Tapi Saya Percaya Saudara Kita Sedang Memasuki Sebuah Masa Yang Baru Saudara Di Saat Dunia Dicengkram Ketakutan Di Saat Masalah Ini Belum Lagi Saudara Belum Apa-apa Sebenarnya Baru Virus Saudara Belum Kelaparan Ini Alkitab Menulis Coba Buka Selalu Disebut Kelaparan Sampar Dan Perang Kelaparan Sampar Perang Sampar Kelaparan Perang Sampar Kelaparan Perang Jadi Ini Baru Penyakit Sampar Saudara Belum Kelaparan Kenapa Kita Hambanya Pak Dawud Dan banyak Hambat Tuhan Bunani Dan banyak Hambat Tuhan Berkata Ayo Buka Buat Tanah Punya Tanah Tanami Hidroponik Hidroponik Tanami Sayuran Karena Akan Ada Kelaparan Besar Akan Ada Orang Susah Jual Beli Itu Saudara Menggunakan Chip Itu Sekali lagi Persoalannya Apakah Engkau Mau Atau Tidak Saya Saya Berulang Berkata Seperti Ini Ada Yang Berkata Tuhan Takut Tuhan Takut Tuhan Ini Wabah Seperti Ini Tuhan Sudahlah Tuhan Cukup Sampai Disini Saya Mau Jadi Biasa Biasa Aja Orang Kristen Jangan Ekstrim Ekstrim Ini Ini Sudah Aneh Tuhan Saudara Akan Mengalami Banyak Pertentangan Percayalah Harus Meletakkan Korban Lagi Tuhan Atau Saudara Pilih Oh aku Mau Baik-baik Saja Aku Mau Aman-aman Saja Saudara Kalau Saudara Aman-aman Baik-baik Saja Saya Percaya Saya Percaya Jamin Tuhan Yesus Datang Menjemput Kita Saudara Gak Akan Ngerti Dan Gak Akan Tahu Tertinggal Tuhan Berkata Tuhan Tidak Mau Saudara Engkau Itu Tidak Panas Tidak Dingin Katanya Suam 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 Itu Nyaman Nyaman Mau Cari Aman Biasa Biasa Yang Lumayan Yang Baik-baik Saja Itu Suam Suam Saudara Dan Tuhan Berkata Aku Muntahkan Dimuntahkan Saudara Saya Pernah Cerita Enggak Saudara Saya Bermimpi Saya Berkata Kenapa Firman Ini Tuhan Mau Melakukan Perbuatan Yang Lebih Dasyat Dan Lebih Besar Lagi Dalam Mimpi Itu Saya Melihat Saya Melihat Sebenarnya Melihat Seperti Sebuah Panggung Menurut Saya Kita Gereja 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 Tuhan Akan Dibawa Kepada Dimensi Ilahi Yang Baru Dalam Mimpi Itu Saya Melihat Sebuah Panggung Isinya Orang Orang Itu Sedang Ada Begitu Banyak Orang Kayak KKR Tapi Saya Berkata Bisa Jadi Ini bukan KKR Ini Bicara Tentang Apa Yang Gereja Tuhan Harus Lakukan Yaitu Menginjil Lebih Hebat Lagi Karena Kuasa Kedahsyatan Tuhan Saya Percaya Sampai Orang Itu Gak Bisa Diam Dan Gak Bisa Kalau Gak Melakukan Sesuatu Mujijat Perbuatan Yang Ajib Dan Besar Jadi Dalam Mimpi Ini Orang Saya Tidak Kenal Dan Saya Tidak Tau Saya Percaya Ini Munculnya Faseless Generation Generasi Tanpa Muka Tidak Dikenal Tidak Diketahui Tapi Ini Orang Dilindungi Karena Dia Itu Dalam Mimpi Itu Ada Satu Kelompok Lagi Orang Jahat Dia Bilang Berkata Gini Mana Orang Itu Yang Bikin Masalah Jadi Mau Dibunuh Mau Di Apain Tapi Anehnya Orang Ini Bisa Disembunyikan Dan Tiba Tiba Menghilang Gitu Tidak Diketahui Kemana Saya Tahu Saya Dibawa Pada Penglihatan Karena Saya Ada Di Antara Mereka Dan Saya Tidak Dipapakan Dan Saya Tidak 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 Jadi Orang Yang Ada Disitu Saya Tahu Itu Penglihatan Vision Dari Tuhan Dan Kemudian Dalam Mimpi Saya Mata Rose Bisa Melihat Kenembus Kedepan Itu Banyak Sekali Panggung Panggung Saudara Banyak Sekali Saya Pikir Cuman Panggung Ini Ternyata Saya Tahu Itu Dimensi Ilahi Sesuatu Yang Besar Yang Tuhan Memberikan Itu Banyak Sekali Saudara Ternyata Setiap Kita Punya Panggung Sendiri Punya Istilahnya Kita Punya Punya Satu Dimensi Ilahi Setiap Kita Untuk Melakukan Sesuatu Yang Berbeda Sesuatu Yang Ajaib Setiap Orang Nah Kemarin Waktu Sehari Sebelum Saya Ulang Tahun Yaitu 13 Malam 13 Malam Menjelang 14 Jam 12 Malam Menjelang 14 Saya Itu Berdoa Dan Saya Berkata Dengan Menangis Tuhan Aku ini ya Tuhan Tuhan Minta Minta Apa Apa Tuhan Di Ulang Tahunku Artinya Tuhan Aku Tuhan Minta Barang Bukan Barang Dan Bukan Apa Apa Karena Tuhan Sudah Memberit Terlalu Banyak Terlalu Hebat Dalam Hidup Saya Saya Cuma Berkata Begini Saudara Tuhan Di Di Dalam Tuhan Tuhan Saya Melakukan Yang Lebih Lagi Tuhan Tuhan Berkata Hanya Satu Kata Aku Ini Mencintaimu Aku Sangat Mencintaimu Lakukan Satu Hari Aku Akan Berkata Sesuatu Lakukan Tuhan Lebih Hebat Dan Lebih Dasyat Saudara Setiap Kita Membutuhkan Di Dalam Roh Kita Keinginan Lebih Lagi Kalau Saudara Tuhan Tuhan Lapa Dan Keinginan Untuk Pengen Sesuatu Yang Lebih Lagi Saudara Tuhan 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 Semua Biasa Oh Bu Tapi Saya Tetap Kau Bu Pertumbuhan Rohani Tetap Ada Tetap Naik Saya Tetap Kau Bu Diberkati Saya Mau berkata Itu Pasti Tuhan Berkati Karena Tuhan Allah Yang Memberkati Kepada Orang-orang Yang Takut Tuhan Berharap Pada Dia Tapi Sekali Lagi Engkau Tidak Mengalami Sesuatu Yang Sungguh Besar Dan Dahsyat Itu Mungkin Engkau Misalnya 10 juta Orang Yang Kalau Kerja Tergantung Levelnya Kalau Toko Cuma Naikin Menurut Saya Tidak Akan BAM Tapi Ketika Engkau Mengini Lebih Percayalah Kita Tidak Sesuatu Yang BAM Saudara Saya Mau Saudara Kita Berkata Tuhan Aku Mau Tuhan Mujijat Yang Lebih Besar Lagi Tuhan Aku Mau Mujijat Lebih Besar Lagi Tuhan Aku Mau Kegerakan Besar Tuhan Aku Mau Lawatan Besar Lagi Tuhan Aku Mau Berkat Yang Besar Lagi Tuhan 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 Kalau Kasih Berkat Sesujurnya Saudara Tidak Dulu Saya Waktu Pak Petrus Itu Mimpi Dikasih Emas Dia bilang Lin Sekilo Itu Berapa Lin Sekilo Itu Berapa On Sebesar Apa Menurut Dia Begitu Saya Bilang Satu Kilo Itu Adalah Sepuluh On Wah Keluar Matematikanya Satu Kilo Itu Adalah Seribu Gram Jadi Emas Yang Kita Pakai Aja Paling Besar Sepuluh Gram Misalnya Ini Seribu Gram Berat Saya Bilang Ah Kopet Itu Saya Bilang Paling Bukan Satu Kilo Dia Bilang Saya Dikasih Mas Satu Kilo Mungkin Saya Bilang Bisa Jadi Mungkin Seratus Saya Bilang Mungkin Saya Bilang Satu 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 On 100 Gram Sudah Besar Saya Bilang Itu Pikiran Manusia Itu Membatasi Kebesaran Tuhan Kita Selalu Begitu Suka Tidak Suka Untuk Sesuatu Yang Besar Harganya Lebih Mahal Saudara Untuk Sesuatu Yang Besar Harganya Yang Dibayar Pasti Lebih Mahal Amin Tidak Ada Saudara Rumah Yang Lebih Besar Dan Harganya Lebih Murah Tidak Ada Saudara Tidak Ada Rumah Yang Lebih Besar Harganya Pasti Mahal Benar Tidak Jadi Untuk Sesuatu Yang Besar Kita Harus Membayar Mahal Kemarin Saya Bertemu Dengan Anak Tuhan Di Puasibau Beliau Berkata Ada Seorang Hamba Tuhan Katanya Dari Mana Saya Lupa Itu Ini Hamba Tuhan Tidur Di Rumahnya Dia Disuruh Tuhan Puasa Jadi Dia Sering Puasa Tiga Hari Tujuh Satu Minggu Terutama Tiga Hari Dia Sudah Lewat Satu Minggu Tidak Minum Saudara Hebat Banget Saudara Tiga Hari Saya Pernah Teler Pusing Kepala Tidak Karuan Tujuh Hari Bayangkan Saya gak tau Katanya Pernah 40 hari Tapi 40 harinya Tidak makan Tidak Minum Ataukah Bagaimana Minum Tapi yang Pasti Untuk Sesuatu Yang Besar Mahal Dia Bayar Dengan Mahal Dia Berlutut Dan Nyembah Tuhan Dia Doa Perangan Bu Ini Saya Tidur Di Kamar Sebelah Dia Malam Berperang Katanya Dia Bisa Apa yang Dia Dapati Dari Tuhan Dia Bisa Baca Pikiran Orang Hari Ini Sementara Pak Yop Duduk Orang Itu Bisa Baca Pak Yop Masih Mikirin Utang Di Rumah Masih Mikirin Apa Jadi Bisa Baca Saya Lupa Itu Pokoknya Beberapa Hal Tuhan Itu Bisa Tajam Membuat Dia Tajam Dan Pekas Sekali Katanya Sekali lagi Mari Belajaran Dalam Kuasa Kebesaran Tuhan Keajaibannya Mari Saudara Kita Mau Jalani Ini Saudara Saya Berdoa Saudara Mengerti Satu Hari Akan Terjadi Saya Percaya Setiap Kita Tidak Lagi Menyembuhkan Di Tempat Kebaktian Oh Di Kebaktian Sudah Menjadi Gaya Hidup Sehari Hari Kita Tetapi Bisa Jadi Di Jalan Jalan Di Rumah Orang Barangkali Saudara Mungkin Pekerjaan Mu Ya Cuma Jualan Di Pasar Tiba Tiba Ada Seorang Yang Kemudian Sakit Atau Jatuh Tahu Saudara Yang Jualan Di Pasar Di Sebelah Numpangin Tangan Wow Terjadi Bujijat Langsung Orang Sehat Kembali Geger Gempar Seluruh Pasar Saudara Itu Berjalan Dalam Kuasa Keajaiban Tuhan Saudara Saya Tahu Saudara Ini Akan Terjadi Hal-hal Yang Menurut Saya Alkitab Berkata Semakin Dosa Bertambah Kasih Karunia Akan Berlimpah Amin Semakin Kejahatan Merajalela Kasih Karunia Berlimpah Semakin Virus Merajalela Kesembuhan Mujijat Akan Semakin Nyata Amin Amin Karena Kita Orang Yang Memiliki Perjanjian Tuhan Amin Perjanjian Tuhan Tuhan Berkata Inilah Perjanjianku Di depan Seluruh Bangsa Ini Aku Berkata Apa Yang Aku Lakukan Terhadap Kau Sungguh Sungguh Dasyat Amin Nah Jadi Sekali Lagi Mengingini Lebih Relah Bayar Harga Nah Saudara Saya mau Berkata Tuhan Itu Memperhitungkan Dan Mempertimbangkan Setiap Kita Tiba-tiba Tuhan itu Di hati Itu Bicara Ada sesuatu Di dalam hati Saya itu Tuhan Taruh Mereka Yang sudah Mentok Mentok Tok Udah Diapapin Udah Ngebisa Maaf Saudara Tuhan Akan Bawa Pulang Tuhan Akan Bawa Pulang Beberapa Orang Sampai Pada Titik Terbaiknya Tapi Kalau Tidak Dibawa Pulang Maka Akan Turun Kalau Tidak Dibawa Pulang Sekarang Maka Akan Turun Jadi Jangan Kaget Kalau Tiba-tiba Di dalam Keluarga Saudara Anak Saudara Suami Saudara Istri Saudara Tiba-tiba Dibawa Pulang Jangan Kecewa Dan Jangan Marah Pada Tuhan Itu Itu Bisa Terjadi Dan Sangat Sangat Bisa Tapi Tidak Apa Karena Tuhan Memberikan Upah Upah Yang Baik Kepada Orang Orang Ini Daripada Dibiarkan Hidup Akhirnya Turun Harus Di upgrade Jadi Downgrade Saudara Turun 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 Itu Lebih Ngeri Lagi Jadi Lebih Baik Dibawa Pulang Karena Sudah Mentok Selalu Berkata Gak Mau Tuhan Capek Sibuk Tuhan Letih Tuhan Begitu Terus Tuhan Mau yang Enak Enak Yang Santai Coba Tuhan Kenapa Si Doa Perangan Terus Kenapa Tiap Minggu Doling Terus Saya Jujur Tuhan Aku Bertobat Aku Jujur Eh Saudara Tuhan Itu Paling Seneng Hati Yang Bertobat Ketika Kita Bertobat Minta Ampun Dan Nangis Saudara Itu Getaran Tangisan Kita Menggetarkan Surga Tuhan Itu Tuhan Tahan Sangat Tahan Dengan Orang Yang Bertobat Hati Yang Hancur Dan Rebok Tuhan Suka Banget Jadi Saudara Jujur Kalau Doling Jujur Apalagi Lewat Itu Kaliprogo Masuk Kedalam Katanya Finson Ini Tempat Paling Gelap Dan Serem Katanya Masuk Jembatan Keluar Gelap Sekali Saudara Jujur Saudara Saya Tuh 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 Saya Tuh Tuh Jadi sekali lagi jangan marah Kalau tiba-tiba Di antara keluarga saudara Dibawa pulang Tuhan aku baru nikah Eh Tuhan Eh maaf istrinya dibawa pulang Tuhan aku baru Ya saudara Baru dipulihkan Eh itu masa yang terbaik Dibawa pulang daripada belum dipulihkan dibawa pulang Sekali lagi Jangan marah karena cintanya Karena cinta Tuhan Kepada kita Karena itu saudara Ayo saudara Nah yuk ini masuk poinnya Masuk Jadi kita harus next level Untuk memasuki masa yang baru Masa berjalan dalam Supranatural kebesaran dan keajaiban Tuhan Ayo buka Eh ya lanjut ini Yang pertama Hal-hal yang penting Untuk kita menjadi besar Memasuki masa keajaiban yang besar Yang pertama Miliki saudara Visi yang dari Tuhan Kunjungan ilahi Saya buka ayatnya di Lukas 1 26-28 Kita akan berkisar di Lukas 1 ini Lukas 1 ayat 26-28 Dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh Malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota Di Galilea bernama Nasaret Oh Tuhan itu kalau nyuruh ya Bisa jelas Tepat Ada maksudnya Ada tujuannya Ada artinya saudara Ketika malaikat itu Masuk ke rumah Maria Ia berkata Salam hai engkau Yang dikaruniai Tuhan menyertai engkau Jadi yang pertama Miliki Visi Yang jelas Nah kalau orang berkata Bu visi itu apa sih bu Gak ngerti visi Jadi harus punya visi bagaimana bu Visi itu adalah target saudara Maria itu Jelas mendapat kunjungan ilahi Vision dari Tuhan Tuhan menyatakan Engkau akan mengandung dan melahirkan Jelas Dikasih tahu Hendaklah engkau menamai Anak itu Yesus Bahkan jelas Akan menjadi apa Dia akan menjadi besar Ia akan menjadi raja Dan kerajaannya Tidak akan berkesudahan Huh Saudara Maria Waktu lihat ini Dengar ini Saya percaya Pasti tubuhnya gemetar Huh Siapa aku ini Kau sampai Tuhan Menganugerahi Mengaruniakan Sesuatu yang sangat besar Dan dasyat Jadi Visi itu adalah target Saudara Target ini sangat penting Sekali dalam hidup kita Di dalam kejadian 1 Ayat 26 Berkata Berfirmanah Allah Baiklah kita menjadikan manusia Menurut gambar dan rupa kita Supaya Mereka berkuasa Nah Kata supaya ini adalah Tujuannya Saudara Tujuannya Nah Jadi Tuhan mau Setiap kita Punya target Ada tujuan Tapi bu Bagaimana Kalau Tuhan itu Tidak berkenan Dengan target kita Ya jelas Ya jelas saudara Kita ini memang Memang kita itu Biasanya ya saudara Ya suka Enggak bisa mencapai target Tapi enggak apa-apa Miliki target Karena Bisa jadi target Tuhan seribu Kita cuman Sepuluh Tapi enggak apa-apa Mulailah dengan target Manusia Alkitab berkata Didesain Diciptakan Untuk Hidup dengan tujuan Untuk hidup dengan tujuan Jadi enggak ada lagi Orang yang keluyuran Enggak tahu Mau kemana Ya kalau kita mau pergi makan Kita sering bertanya Mau pergi makan dimana nih Mau makan apa nih Terserah Nah terserah itu bukan tujuan Saudara Katakan Oh saya mau makan Thailand Oh saya mau makan Chinese food Oh saya mau makan Indonesian Ya Jelas Amsal 29 E18 Saya lupa masukkan ini Amsal 29 E18 Boleh dibuka Amsal 29 E11 Supaya semua bisa melihat Berkata demikian Bila tidak ada wahyu Menjadi liarlah rakyat Amsal 29 E18 Amsal 29 E18 Amsal 29 E18 Bila tidak ada wahyu Menjadi liarlah rakyat Nah ada terjemahan lain yang menulis bagus sekali Without vision people perish Tanpa visi Umat akan binasa Orang-orang akan binasa Jadi misalnya Kita punya warung Saudara Kita punya warung Kemudian Ah udah gak apa-apa Kita asal buka warung aja Nah ini ada orang yang Pokoknya Bisa makan Pokoknya Bisa jalan Pokoknya Gak untung Asal balik modal Nah Ini pokoknya Pokoknya ini gak ada tujuan Gak ada targetnya nih Saudara Gak jelas Jadi saya mau berkata Stay at home itu Ada banyak orang Gak jelas Gak jelas Main game di rumah Nonton drakor di rumah Makan-makan Ngemil Ngemil Gak jelas Mau ngapain Gak jelas Nuri saudara bahaya Stay at home Melar semua Bukan soal melar Tapi ronyah Tidur semua Aman-nyaman semua Enak-enak semua Punya usaha warung Gak ada targetnya Harusnya kan sebulan Saya harus nembus Satu bulan saya harus nembus 50 juta Misalnya Punya warung makan misalnya Atau mungkin Nembus 100 juta Kenapa? Ya terang lah Bayar sewanya Bayar lagi apa Pegawainya Bayar semuanya Listriknya Biaya operasionalnya Sudah besar saudara Mulailah dengan sebuah target Target saudara Di usia 35 tahun Saya akan menghasilkan Saya menjadi pengusaha yang berhasil Misalnya Meta Target Kan jelas tuh Meta tuh sampai dikasih tau Harus tulis visi Tulis jelas Targetnya apa Sekolah ini Tahun 2022 Jumlah muridnya Mencapai Misalnya 5.000 Targetnya apa Target usia 35 tahun Menjadi pengusaha yang berhasil Menghasilkan Saudara tau gak Saya tadi tulis di kertas saya nih Saya kan selalu tulis tuh contoh-contohnya Saya tulis berapa coba saudara 50 juta Tuhan itu ketawa Saudara Kamu itu kecil sekali Kata targetnya Pengusaha yang berhasil itu Enggak Enggak cuma 50 juta Ya Oke lah target pertama 100 juta Sampai dengan 500 juta Saudara Itu roh Tuhan yang membisikkan loh Jadi targetnya 50 juta Saudara Pengusaha yang berhasil bagaimana tuh saudara Manusia tuh sering kayak gitu Mengecilkan Tuhan Tapi gak apa-apa Sekali lagi mulailah dengan target Bu tapi target saya sederhana Gak apa-apa saudara Tadi saya juga targetnya sederhana Gak apa-apa Nanti Tuhan yang menonton kita Dengan ajaib Jadi jangan mengambang Gak jelas Kita buka dalam Alkitab kita Habakuk 2 Ayat 2 Visi itu harus bagaimana Visi harus dirami Visi didoakan Tapi visi itu harus Digemakan Ditulis dan digemakan Saudara Alkitab berkata Habakuk 2 Ayat 2 Ini terjemahannya Ukir Dilohatimu Tulis Tuliskanlah Penglihatan itu Agar orang bisa Dengan mudah Membacanya Ini terjemahan lainnya Dan setelah itu Berlari untuk menyampaikan Pesan yang benar Kepada orang lain Coba dibuka Yang LAI nya LAI nya Habakuk 2 Ayat 2 Atau bisa di baca Seorang Habakuk 2 Ayat 2 Jadi kalau terjemahan lain Itu bisa jelas Saya sering buka Seperti itu saudara Selalu saya punya Anak buah saya Tolong bukain Terjemahan lain Tolong bukain Itu lebih jelas artinya Habakuk 2 Gak dibuka Yuk kita baca Habakuk 2 Ayat 2 Ini ya LAI nya Lembaga Alkitab Indonesia Menulis seperti ini Lalu Tuhan menjawab aku Demikian Tuliskanlah penglihatan itu Dan ukirkanlah itu Pada loloh Supaya orang sambil lalu Dapat membacanya Gak jelas ya saudara Supaya orang sambil lalu Dapat membacanya Tapi ini jelas Setelah itu Engkau berlari Untuk menyampaikan pesan Yang benar kepada orang lain Terjemahannya Himai Run That Read it Supaya Yang membacanya itu Bisa lari Katanya Lari Karena Orang yang punya visi Itu jelas Saudara Dia akan beriman Dia akan tahu Targetnya apa Saudara Dia akan punya passion Semangat Dikejar Lari Saudara Tuliskan Satu hari Saya ada Di ruang Saya ada di ruang doa Itu terjadi Beberapa tahun yang lalu Sebelum saya punya rumah Rumah yang sekarang Saya tempatin Tuhan berikan lagi Rumah yang baru Sedang dibangun Saudara Saya diberikan rumah Ya waktu Saya masih kontrak nih Saya berdoa Tuhan Saya pengen Punya rumah Dimana Ya bayangkan Saudara Rumah yang ada itu Saya kalau doa Teriak-teriak Kedengeran tetangga Nangis-nangis Kedengeran tetangga Sampai Papa Petrus Pernah satu kali Tetangga Denger saya nangis Papa Petrus Kenapa Bulinda nangis Kenapa katanya Tetangga lagi nyapu Di depan Saya bilang Tuhan Aku mau punya Saya bilang Tuhan saya mau punya Rumah yang besar Tiba-tiba Rok Kudus itu bicara Tulis Tulis Apa yang kamu mau Yang kamu pengen Saya tulis Saya mau Tujuh kamar Bayangin Tenggung-tenggung Tujuh kamar Iya jelas Saudara Rumah saya ini Rumah segala bangsa Rumah Bethlehem Rumah roti Saudara Bayangkan Di rumah saya itu Dulu Hambat Tuhan Selalu tidur di rumah saya Dikasih makan Nah Dulu gereja belum sebesar ini Dulu Kita gak punya uang Semapan seperti ini Itu di rumah saya Saudara Jadi benar Saya beresin kamarnya Saya sikatin WC-nya Itu saya Saudara Saya siapin makanan Itu saya Nah Jadi Sekali lagi Kemudian Tuhan berkata Tulis Saya tulis Tujuh kamar Satu buat saya Dan Pak Petrus Anak saya tiga Udah empat Tuhan Empat kamar Nah kemudian saya bilang Satu Eh dua buat Saya bilang Dua buat Kamar hamba Tuhan Dan satu lagi Untuk kalau keluarga saya datang Mama papa saya Waktu itu Saudara Sebelum keluarga saya Orang tua saya meninggal Dan kemudian Saya mau punya ruang doa Saya mau punya ruang kerja Saya mau punya gudang Bayangkan Saudara Sekarang Sepuluh Sebelas ruangan Ada di rumah saya Digenapi Tuhan Ajaib Kalau gak percaya Ajak saya ajak rumah saya Kelilingi Tak kelilingin rumah saya Benar Sungguh nyata Dan ajaib Tuhan itu Nah Jadi Ternyata Dalam luka 1.26 Dikatakan Tuliskanlah Tuliskanlah Penglihatan itu Agar orang bisa Mudah melihatnya Nah Salah satu Penghalang visi Yaitu Selubung Yang menutupi Dua Korintus 3.16 Berkata 16.17 Tetapi Apabila hati Seorang berbalik Kepada Tuhan Maka selubung itu Diambil daripadanya Sebab Tuhan adalah roh Dan dimana roh Allah ada Disitu ada kemerdekaan Artinya apa Saudara? Kita gak bisa melihat Visi kita Tertutup Karena apa? Karena ada selubung Dalam hidup kita Tapi Alkitab berkata Kalau selubung itu Diambil Maka akan disingkapkan Saudara Nah Lukas 1.26 Lanjut Lukas 1.26 Kata Galilea Lukas 1.26 Di dalam bahasa Aram Lukas 1.26 Dalam bulannya ke-6 Menyuruh Ke sebuah kota Galilea Nah Dalam bahasa Aram Menjelaskan Menterjemahkan Galilea Itu sebagai artinya Tersingkap Terungkap Jadi Tuhan itu Kalau memilih sebuah kota Galilea Nasaret Pasti ada maksud tujuannya Percayalah Sebab Tuhan itu Allah yang punya Tujuan yang pasti jelas Jadi kata Galilea itu Tersingkap Terungkap Dan saya percaya Saudara Disitulah Di Galilea Mata semua orang Tersingkap Terbuka Terungkap lah Bawai Raja Segala Raja Yang Maha Besar Lahir Di kota Galilea Nah Selubung apa sih Selubung apa yang menutupi Visi Tuhan Selubung itu bisa Kepahitan Bisa kecewa Itu menutupi Kebenaran diri sendiri Cara berpikir manusia Doktrin dan filsafat Pengetahuan Itu selubung-selubung Yang membuat Kita gak bisa lihat Apa yang Tuhan sedang berikan Dalam hidup kita Dulu saya itu Ya Saudara Waktu saya itu Kira-kira Kira-kira Umur 20-an Saya ini sebenarnya Sudah diajak pergi Ke gereja Aliran Pentakosta Saudara Nah Waktu saya muda itu Saya pergi ke gereja itu Saya dari latar belakang Gereja tertentu lah Denominasi tertentu Yang selalu ke gereja bisa tidur Diem aja ya Cuma dengerin gitu ya Nah Gereja Dukri katanya Orang bilang duduk berdiri Ya gak tau lah Itu istilah orang loh Bukan saya Nah Kemudian Tiba-tiba saya dibawa Ke suatu gereja Yang aliran Yang petakosta kan gitu Kalau berbahasa Nangis-nangis Engkau tau Kalau ngomongkan gitu Doanya gitu ya Nangis-nangis Saudara Jujur-jujur Ini omong ya saya Saya hari itu Begitu ketakutan Ternyata Jadi waktu saya denger Orang gitu Kenapa sih orang Kok kayak gitu ya Kok aneh-aneh sih ya Kayak gitu Nah Ini loh Ada selubung Yang menutupi saya Doktrin saya Nah itu Gereja itu harus apa Harus khidmat Harus diam Harus Ya gitu Seperti itu ya Saudara Jadi begitu saya lihat Yang model seperti itu Tiba-tiba kaget Dan Itu selubung ya Membuat saya apa Ah saya gak mau ke gereja lagi Katanya gitu Saudara Mungkin sebenarnya hari itu Tuhan mau jama saya Saya bertobat pada umur yang muda itu Dua puluhan Tapi hanya gara-gara Selubung itu Saudara Selubung itu mengerikan sekali Saudara Selubung kebenaran Dari sendiri Dulu saya itu Eh saya gak boleh Kotbah di depan Sebelah kanan terus katanya Harus sebelah kiri Supaya kebahagiaan Jadi Saya waktu Masih muda Ya Di dalam keluarga saya Papa saya sejak Bangkrut jatuh Tiba-tiba berubah Perangainya Karakternya Ya karakternya yang dulu baik Tiba-tiba berubah Menjadi kasar Galak Dan pemarah Itu yang paling kami gak suka Anak-anaknya Pemarah Nah Jadi Hari itu Saya lihat Papa saya marahin Mama saya segitu rupa Jadi dalam hati saya bilang gini Dan dia juga memarahi Sering memarahi saya Dengan perkataan yang Wih pokoknya Kasar dan Udah Kadang-kadang juga Ya Hutan belantara Keluar Saudara Ya Kemudian Akhirnya saya bisa Benci sama papa saya Jadi saya berkata Dalam hati saya Satu hari Kalau saya menikah Saya tidak mau bawa papa saya Tidak boleh tinggal di rumah saya Saya bilang gitu Yang kedua Saya tidak mau punya suami Seperti papa saya Gitu ya Saudara Dan ajaib Tuhan kasih Saudara Papa Petrus Hadi Yang sungguh Lembut hatinya Halus Ajaib Saudara Jadi Yang Saya dulu tidak mau punya suami Yang otoriter Ya Inilah dia Masuki dunia yang Ajaib Saudara Tapi Saya bersyukur Saya bersyukur Lubung itu diangkat oleh Tuhan Dan Tuhan Kasih lihat Tuhan sembuhkan saya Dengan hati bapak Tuhan sembuhkan saya Dan akhirnya Saya bisa mencintai Saya bisa dipulihkan Dan saya bisa Menerima Rela Dengan suami saya Jadi ada begitu banyak Selubung Selubung pengetahuan Satu hari Saya bertemu dengan seorang Di dalam komsel Dia bilang gini Bu Saya dulu ya bu Saya di gereja yang dulu Yang lama itu Non jauh disana Katanya Kalau gak salah Di Di Toraja Dia bilang Itu Ibadah itu Harus begini Begini Saya sudah disini Saya sudah ngikut Gini 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 Gereja tradisi Tiba-tiba Dia bertemu dengan suaminya Yang sudah Kristen lahir baru Berubah semua Kok kayak gini Berubah beda Saudara Jadi Dia berkata Saya belum bisa Mengalami Penuh roh kudus Berbahas roh Dengan karunia Bahas roh Kata dia Karena Itu Saudara Doktrin yang lama Doktrin yang lama Tradisi Liturgi Keagamawinya Membuat selubung itu Menutupi Menutupi Apa selubung dalam hidupmu Masa lalumu Apa Trauma Dengan apa Itu menjadi selubung Mari berkata Tuhan dalam nama Yesus Ayo berkata Tuhan dalam nama Yesus Aku mau melihat Dengan jelas Visi Target Yang Tuhan berikan Dalam hidup saya Dalam nama Yesus Semua selubung Yang menutupi Mata saya Mata roh saya Disingkapkan Dikoyakan Dalam nama Yesus Supaya Saya bisa melihat Perbuatan Tuhan Yang besar dan dasyat Amin Yang kedua Cepat Lukas 1.38 Percaya Taat Sama Tuhan Hari itu Maria berkata Sesungguhnya Aku ini hamba Tuhan Jadilah padaku Menurut perkataanmu itu Lalu malaikat itu Meninggalkan dia Jadilah padaku Menurut perkataanmu itu Maria percaya Maria taat Dan nurut Meskipun Sekalipun Maria Tahu Resikonya sangat besar Resikonya apa Diceraikan Ditinggalkan Ditinggalkan Yusuf Resikonya apa Dirajam Zaman itu Saya sudah berkata Tahun yang lalu Tahun Tahun lalu Saya berkata bahwa Maria Dalam zaman Bangsa Yahudi itu Hukumannya Kedapatan orang berjinah Hamil Di luar nikah Itu dirajam Dilempari batu Sampai mati Tapi Alkitab berkata Maria percaya Dan taat Percaya Sekalipun Itu sangat Tidak mungkin Sangat Tidak mungkin Saya mau berkata Saudara Saudara ini Saya sedang berkata Sedang menguatkan Roh dan iman saya Percaya Sekalipun Itu Sangat Tidak mungkin Sangat Mustahil Saudara Elizabeth Yang Mandul Alkitab berkata Di hari tuanya Dia hamil Mengandung Dan Melahirkan Yohanes Pembaptis Menurut saya Tuhan itu Bisa buat apa aja Yang tidak ada menjadi ada Yang mandul Sudah tua lagi Maaf kata Sudah Enggak menstruasi Maaf kata Sudah Enggak punya Birahi lagi Maaf kata Untuk melakukan Hubungan seks juga Pasti Sangat jarang Dan males Menurut Secara manusia Enggak mungkin Sudah lemah Tubuhnya Usianya Sudah tua Tapi Melahirkan Ajaib Dan sangat berisiko besar Orang yang melahirkan Umur Itu 30 lebih lah 40 Itu Sampai ke atas Sangat berisiko besar Saudara Tapi percaya Malaikat itu Datang sama Maria Eh Seolah-olah Ngomong Kamu percaya gak sih Lah Itu loh Elisabeth Saudaramu itu Yang mandul aja Di hari tuanya Dia akan melahirkan loh Terus disebut disitu Bagi Allah Tidak ada yang mustahil Coba baca ayatnya Saudara Percaya 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 Bahwa visi Yang Tuhan Berikan Jangan Lihat-lihatan Keto-ketoan Ya saudara Berdoa Tuhan Taruh di hati saya Apa sih Tuhan yang Engkau mau buat Lebih dalam hidup saya Yang aku bisa Lakukan lebih Untukmu Tuhan Percaya Sekalipun Tuhan Membawa Banyak hal yang Sangat menyakitkan Dalam hidup kita Percaya Bahwa janjinya Ya dan amin Tetap tenang Sekalipun Dibawa jalan-jalan Yang tidak kita suka Tetap tenang Tetap percaya Tetap taat Tetap nurut Pak Yusak itu Punya ilmu Ilmunya itu Banyak sekali Salah satunya Wisto Nurut Waito Selalu ngomong gitu Sudahlah Nurut saja Nurut itu Sama Tuhan itu enak Walaupun sakit Walaupun kita Tidak suka Walaupun berlawanan Walaupun Berbahaya Mengandung resiko Nurut Nurut Sekalipun itu Tidak sesuai dengan Keinginan kita Cepat Yang ketiga Yang ketiga Lanjut Hal yang penting Untuk menjadi besar Memasuki masa Kita sedang memasuki Masa keajaiban Kebesaran Tuhan ini Kita berkata Bergembira Di dalam Lukas 1 46 47 Maria Berkata Lukas 1 49 Aku telah melihat Perbuatan-perbuatan Yang besar Dalam hidupku Yang Tuhan lakukan Karena itu Maria bergembira Dan bersuka cita Lukas 1 47 Ini terjemahan lain Bagus sekali Kalau terjemahan lain itu Saudara Kalau terjemahan Biasa itu LAI Dikatakan Jiwaku memuliakan Tuhan Aku bergembira Karena Tuhan Katanya gitu ya Cuma segitu aja Tapi Terjemahan ini Bagus sekali Dan Maria Menyanyikan lagu ini Jiwaku Sangat Gembira Dipenuhi Dengan pujian Kepada Tuhan Roku Melonjak Dengan sukacita Atas Tuhan Pemberi hidupku Lukas 1 48 Tuhan memperhatikan Terjemahan The message Menulis Memperhatikanku Dengan baik Dan lihat Apa yang terjadi Aku adalah Wanita Yang paling Bahagia Di dunia Paling beruntung Apa yang telah Tuhan melakukan Untukku Tidak akan pernah dilupakan Wih Luar biasa saudara Nah Hati Maria Yang penuh Sukacita ini Tiba-tiba Saya mendapati Sebuah ayat Yerimia 31 12 Yerimia 31 12 Dikatakan demikian Mereka Akan datang Bersorak-sorak Ini hampir sama Di dalam Ayat ini Ada sesuatu Yang meluap Melonjak Mereka akan datang Bersorak-sorak Di atas Bukit Sion Muka mereka Akan berseri-seri Karena Kebajikan Tuhan Karena Gandum Anggur dan Minyak Karena Anak-anak Kambing Doba Lembu Hidup Mereka Akan seperti Taman Yang di Airi Baik-baik Mereka Tidak akan Kembali Lagi Merana Jadi Ternyata Di dalam Hati Maria Ada sesuatu Sukacita itu Kegembiraan Yang dimiliki Maria itu Seperti ini Saudara Jadi Sampai di dalam Hati kita ini Sampai di dalam Hati kita ini Bisa Bisa Merasakan Gini Enough Cukup Tuhan Aku puas Dengan Tuhan Di dalam Rohku Seperti ada Sesuatu Yang melonjak Di dalam Tubuhnya itu Ikut Jadi di Roh Sama tubuh Itu Bisa Ada apa ya Bisa nyambung Di roh dan di tubuh Bisa nyambung Rohnya itu Melonjak Jadi dia meloncat Sukacita Itu saudara Jadi Sukacita itu Sebenarnya kayak gitu Jadi beda dengan Gembira sebenarnya ya Kalau orang gembira itu Nonton Lawak Lucu Gembira Ketawa Tapi setelah itu Pulang ke rumah Tetap sedih Tetap masalahnya Bertumpuk-tumpuk Tapi Sukacita itu Membuat Muka Berseri-seri Yang di roh itu Melonjak Saudara Meloncat Gak bisa diam Saudara Orang yang sukacita itu Gak bisa diam Saya mau berkata Gak bisa diam Jadi kalau Saudara Belum free And enough Belum bersukacita Saudara Diem Ngelamun Kadang-kadang Saya kalau baca Alkitab Saya bisa Teriak Gitu saudara Wow Luar biasa ini Saya bilang gitu Nah itu saudara Kalau kita Mengalami sesuatu Yang ajaib Bisa gak sih Roh kita itu Sampai melonjak Loncat Saudara Nah Saudara Beberapa hari yang lalu Kita ini ya Semua Roh kita ini Bisa luka Bisa jenuh Bisa bosan Bisa capek Letih Bisa tertekan Bisa khawatir Takut Cemas Itu roh kita bisa begitu Saudara Sehingga menyerang Jiwa kita jadi begitu Jadi males Ngelakuin apapun Jadi beku Jadi dingin Akhirnya Stuck Saudara Berhenti Saudara Gak ngelakuin apa-apa Roh kita ini bisa Pahit ya Kecewa Tapi saya mau berkata Saudara Yuk Cek lagi Kapan sih ya Di roh kita Kita bisa ngalami Kita bisa ngalami Kita minta sama Tuhan Ngalami Tuhan Aku rasa Penuh Di dalam ini Kegembiraan Sukacitanya Penuh Bisa rasa Wah Sudah Enough Tuhan Enough Tuhan Cukup Puas Luar biasa Tuhan Saya percaya Saudara Kalau orangnya seperti itu Saudara Kalau sudah cukup Dengan Tuhan Saudara Gak butuh Gak butuh film Gak butuh Gak butuh Gak butuh barang Gak butuh mobil Gak butuh apa Pacar Ya pacar Tetap butuh Maksud saya Saudara gak lari Pelariannya ke macam-macam Maksud saya Karena enough Sudah puas dengan Tuhan Itu sukacita Saudara yang dari Tuhan Sukacita itu Menimbulkan iman Menimbulkan semangat Hidup jadi lebih Bikin hidup jadi lebih Hidup Semangat kerja Passion berglora Saudara Itu karena sukacita Yang dari Tuhan Mari jujur Kapan terakhir kali Kita sudah merasa Seperti ini Jujur Kapan Wah saya sudah lama sekali Saya gak merasakan ini Baru-baru ini Saya merasa jiwa Saya terluka Saya marah Tapi saya bilang Tuhan aku mau kembali Kembalikan Tuhan Spirit roh sukacita ini Tuhan Biar sukacita aku meledak Tuhan Coba lihat saja Gampang ngeceknya Ini kalau nyembah nyanyi di gereja Yang sukacita dan gak sukacita Kelihatan Saudara Bisa gak sih Kita ini Jujur yuk Kita bisa Free Bisa kita Cukup Tuhan Di roh ini bisa Tanpa kita takut Tanpa khawatir Tanpa cemas Tanpa tertekan Tanpa menyimpan kecewa Tanpa benci Tanpa kemarahan Mari saudara Minta sama Tuhan Yuk Lanjut Teriak Mari teriak Yang terakhir Cepat Yang terakhir adalah Attitude Sikap hati Lukas 1.48 Terjemahan The Message Menulis Tuhan memperhatikan Tuhan memperhatikanku dengan baik Dan lihat apa yang terjadi Aku adalah wanita yang paling beruntung di dunia Paling bahagia Apa yang telah Tuhan Bu lakukan untukku Tidak akan pernah dilupakan Dan rahmatnya turun-turun atas orang yang takut akan dia Atas orang yang takut akan dia Ini bicara sikap hati saudara Takut akan Tuhan Rendah hati Rela Tanggung jawab Attitude Sikap hati kita Saudara kalau belajar soal Soal sikap hati Attitude itu Sebenarnya Yusuf memiliki Sikap hati yang luar biasa Sudah dibuang Mau dibunuh Dijual Di fitnah Di penjara Menurut saya ini orang Dari penderitaan kepada penderitaan Tapi ujungnya Kemuliaan Tuhan Ini orang sudah kenyang Dengan penderitaan Dengan kesakitan Dimanapun tidak enak Di rumah tidak enak Dimusuhi saudara-saudaranya Di ladang Di ladang lagi Saudara Dikerjain Dihabisi Dipukuli Sama saudara-saudaranya Ih kerja di rumah potifar Di fitnah lagi Masuk penjara Tidak jelas lagi Saudara Jadi sudah berpindah Kemana-mana Tidak ada yang nyaman Tapi ini orang luar biasa Ketika Dia ngalami itu Yusuf Mengubah Nerakanya Menjadi surga Dasyat sekali Saya senang sekali Dengan kata-kata ini Seorang hamba Tuhan berkata Yusuf Mengubah Nerakanya Menjadi surga Wih Bayangkan Dia jadi berhasil Dimana aja Di penjara Di percaya Di rumah potifar Di percaya Jadi orang Ya di bawahnya potifar Kekuasaannya diberikan Di penjara Juga seperti itu Dia ubah Neraka menjadi surga Ketika orang punya Etitude Sikap hati yang benar Orang ini akan mengubah Kepahitan Kesengsaraannya Menjadi Sebuah kesempatan Untuk naik Lebih tinggi Naik lebih tinggi Saudara Seperti Per Saudara Per di tekan Yang kenceng Bam Melambung Tinggi Saudara Ini itu Sikap hati kita Saudara Saya belajar Dan belajar Dan banyak belajar Tiap kali diingatkan Tuhan Tiap kali menangis Dan bertobat Tuhan Tolong aku Tuhan Sikap hatiku Masih salah Gak benar Tuhan Jahat Tuhan Mari saudara Datang Dan kembali Tuhan Ubah Hidupku Tuhan Yusuf Yusuf Layak Lusuf layak Membenci Saudara Saudaranya Dia jadi penguasa Besar Firaun memberikan Kekuasaan Kata Firaun Pokoknya Semua itu Apa yang Lusuf ngomong Nurut ya Katanya Itu Firaun kedua Yusuf itu Dia layak Loh Pada waktu itu Dia sudah jadi Penguasa yang ajaib Menurut saya Dia layak Membalas dendam Sama saudara-saudaranya Dia layak Membenci Menghukum Saudara-saudaranya Tapi Yusuf Punya Etitude Yang luar biasa Maria Punya Etitude Yang luar biasa Sekalipun Aku mati Aku Akan Melahirkan Pahit Yesus Juru selamat Dunia Sekalipun Aku Dirajam Dihabisi Etitude Saudara Agita Berkata Ketika Saudara-saudaranya Ketemu Yusuf Ini gara-gara Kita dulu Habisi Saudara kita Bukankah Kita lihat Katanya Bagaimana Sesang hatinya Ketika Dia memohon Belas Kasian Pada kita Jadi Saya percaya Hari itu Yusuf Waktu mau Dimasukin Dibuang Dibawa ke Orang pedagang Didagangin Dijual Jadi budak Hatinya itu Saya percaya Dia gak tenang-tenang Dia meratap Dia menangis Tolong Kakak Jangan Kak Jangan buang Aku Kak Saya percaya Yusuf Nangis Memohon Sesang hatinya Sering kali Dalam hidup kita Kita mengalami itu Tuhan Gak tahan Tuhan Sakit Tuhan Tuhan Kenapa digini Tuhan Kenapa masalah Datang bertubi-tubi Tuhan Ini Tuhan Belum masalah itu Belum masalah ini Belum masalah yang lain Tuhan Saudara percayalah Tuhan itu Melihat ratapan kita Ratapan kita Akan diubah menjadi Tari-tarian Ketika sikap Hati kita Benar di hadapan Tuhan Ada ratapan Ada Ada tangisan Ada Tapi percayalah Yusuf ajaib Semua ketakutannya Semua Tekanannya Diubah Dengan sikapnya Yang luar biasa Dan itu Menciptakan Surga Menciptakan Yang ilahi Ketika Sikap hati kita Benar Yang ilahi Turun dalam hidup kita Membela kita Dan mengubahkan Saudara Attitude itu Saudara Sikap hati Yang benar Sekalipun Pintu sudah tertutup Bagi manusia Sudah tertutup Tapi percaya Ada celan Yang bisa Ditembusi Amin Sekalipun Ketika kita Dihempas ke bawah Reaksi kita Tidak marah Tidak kecewa Kepada Tuhan Tapi semakin Merangkak Naik ke atas Saudara berkata Bu tapi Gak gampang Saya alami Gak gampang Susah Saudara Tapi Ketika saya Alami itu Saya teriak Dan nangis Tuhan Tolongin aku Tuhan Aku mau kembali Tuhan Sikap hatiku Dibenarkan Dan saya Bertobat Minta ampun Dan saya Merangkak Kemudian Merangkak Dan merangkak Lagi Naik Dan naik Dan naik Lagi Mari saudara Miliki Satu kesakian Yang terakhir Kemarin saya Di Pontianak Seorang ibu Berkata demikian Ibu ini Bilang gini Bu Ibu tau gak Anak saya Ada seorang Ibu yang Anaknya Minta doakan Anaknya Seorang pria Berumur 31 tahun Ibu tau gak Anak saya Ini Ajaib sekali Saya sayang banget Karena dia ini Luar biasa Ini anak ya Bu ya Sampai dipercaya oleh Bosnya Pegang Duit T bu Triliun bu Bukan miliar bu Tapi dia itu Attitudnya Sikap hatinya Selalu benar Tidak mencuri Sedikit pun Tidak ambil Atau berbuat Foya-foya Sedikit pun Kemudian ya bu Ini yang lebih Ajaib lagi Ini anak saya Belum menikah Tiba-tiba ada Seorang wanita Yang lumayan Udah kaya Kira-kira Gitu lah Saya Kurang lebih Kurang jelas Ini wanita Seneng sama Pria ini Kemudian Datang ke rumahnya Pokoknya Saya lupa itu Ke hotel Apa gimana Dia minta Datang ke hotel Saya kurang jelas Tapi yang pasti Bahwa Si perempuan itu Membuka bajunya Sudah telanjang Di depan Orang ini Saudara Cowok ini Tapi dia tidak menyentus Dia berkata Pulang Pakai baju Lepasin Eh sorry Pakai baju Pulang katanya Pakai baju Pulang Dan dia tidak melakukan Sesuatu apapun Itu berkali-kali katanya Ada yang lain Dia dipijat Dan tukang pijatnya Mau gimana katanya Saudara Sikap hati Sama dengan Yusuf Yusuf Bisa loh Itu menurut saya Potifar Bukan perempuan jelek Saya percaya cantik Barengkali mungkin Seksi saya tidak tahu Tapi Saya percaya ini cantik Percaya Saudara Ya anak Maaf Istri Pejabat Pak Dan Hari itu merayu Yusuf sebegitu rupa Wih Mungkin rayuannya maut Birahi bergairah Tapi Yusuf Dia lari Dan dia tidak mau menyentuh Dia tahu Apa itu Integritas Apa itu Kepercayaan Kesempatan Yang diberikan oleh Tuhan Saya berdoa Setiap kita Ngerti hal ini Hati kita Murni di hadapan Tuhan Hati kita Benar di hadapan Tuhan Biar Hati kita Takut akan Tuhan Eh dicut Sikap hati yang benar Takut akan Tuhan Mari bangkit berdiri Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.